PKMK. Untuk pembebasan skripsi ya Bu ya, ada SK Rektor, itu juga dengan PKMK. Bersyukurlah Ananda semua, adik-adik semua, berada di Universitas Negeri Padang ya, diwadahi dengan HMJ yang sangat luar biasa dan tentunya supporting system dari para dosen nantinya. Kami ini sangat senang sekali Bu Siti, walaupun waktu yang sangat terdesak, Bu Siti masih menyempatkan meluangkan waktu untuk memberikan istilahnya penyegaran untuk anak-anak kita gitu kan. Semoga mereka nih bisa termotivasi nih Bu gitu ya. Yang anak-anak ibu nggak boleh keluar dari Zoom ya, harus dari awal hadirnya 8.10 ya, berarti 80 juga nanti selesainya. Terima kasih Bu Siti ya. Baik, siap Bu. Sama-sama kalau perlu dalam 80 ini kita langsung bentuk tim nantinya untuk berikutnya workshop. Kami siap juga untuk membimbing dalam penulisan maupun apa istilahnya itu pembimbingan ide maupun sampai ke pitching, istilahnya itu presentasi dalam penguploadan PKM pun siap. Jika dibutuhkan oleh HMJ, kakak siap. Karena Ami masih kelahiran 96, Bu masih melanjut study di fakultas teknik nih Bu sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Solastri. Baik, materi yang luar biasa ya pagi hari ini, kakak akan mencoba membawakan, memberikan, men-share tentang membidik peluang usaha dan tips lolos PKMK. Baik, disini kakak akan men-share screen. baik, Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah sekarang lanjut study, lulusan Fakultas Teknik juga, S1, S3-nya sekarang lagi melanjutkan program dokter di Fakultas Teknik dengan bidang ilmu, pendidikan teknologi, dan kejuruan. Nah disini, oh belum ini ya, belum jalan nih sepertinya. Sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan adik-adik jangan berparadikman, saya harus selolos di PKMK saja. Banyak sekarang event-event nasional, bahkan di kementerian-kementerian, baik di Parekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahkan di Kemendikbut Ristek pun, bahkan di setiap kementerian mengadakan kegiatan di bidang kewirausahaan ini. Nah disini asiknya, Bu Sulastri, Ibu Pembina HMJ, dan teman-teman Panitia hebatnya disini pesertanya angkatan 2021 ya? Iya, lebih banyak 2021 kalau nggak salah tadi. Iya, Nanda ya? Lebih banyak 2021 seharusnya ini nanti goals ke depannya adik-adik lebih berpikir bahwasannya kakak akan mengantarkan mindset sebelum kakak akan mengantarkan apa itu ide, apa itu kewirausahaan, apa itu PKMK, nanti kan bakal pusing, nanti apa aja format-formatnya. Kakak akan mengantarkan mindset tentang kalian menjadi mahasiswa itu harus ngapain sih di Universitas Negeri Padang, terus seberapa penting wirausaha bagi kalian. Nah, bercerita sedikit ya tentang seberapa penting PKMK, seberapa penting kalian mengharumkan nama AP ini ya untuk mengangkatkan IKU ya Bu ya, IKU dan akreditasi jurusan tentunya nantinya. Karena akan berpengaruh kepada kalian nantinya setelah lulus akreditasi jurusan ini harus A, dan kalian akan diprioritaskan di tempat kerja nantinya. Syukur-syukur berharapnya adik-adik AP ini sebelum fresh graduate, mereka udah memiliki usaha ya Bu ya. Amin. Amin. Nah, berbicara tentang mahasiswa abad sekarang ya, tidak hanya sukses di bidang, apa aja ya, di bidang IPK kamu berapa? Empat gitu ya, wih keren gitu. Terus bukan hanya berbicara tentang, bukan hanya berbicara tentang kamu ikut organisasi, apa istilahnya itu ya, anak organisatoris banget gitu. Nah, berbicara tentang mahasiswa yang sekarang, kakak akan berbicara tentang mengantarkan mensat, bahwasannya kalian harus menjadi mahasiswa yang paripurna. Nah, kakak di Ketua Ikatan Alumni Unit Pembangkari Rangkirasaan menyampaikan kepada adik-adik bahwasannya juga, kamu itu harus jadi mahasiswa yang paripurna. Gimana tuh kak, sesuai dengan empat pilar kami, itu bahwasannya sukses akademik, cerdas organisasi, ketakuan pribadi, dan mandiri secara ekonomi. Nah, ketika ditanya, kamu kuliah di mana? Di Universitas Negeri Padang. Nah, kalau udah berbicara dengan, apa istilah itu, kita akan sharing bersama teman-teman yang mungkin di luar Pulau Sumatera ya. Ketika kakak lihat dan sharing bersama mereka, mensat mereka itu udah memiliki usaha, walaupun cuma menjual gorengan ke kampus, itu nggak malu loh. Bangun subuh, di salah-salah tugasnya yang banyak. Kakak percaya banget, adik-adik jener kakak banyak yang ape juga, tugasnya banyak sekali. Tapi mereka menyempatkan juga untuk berwirausaha. Nah, jangan ada kata takut, jangan ada yang kata gengsi. Kakak pun pernah shock ketika ngelihat teman kakak waktu itu, kami tergabung di Himpunan Masiswa Pariwisata Indonesia. Beliau anak Brawijaya, tampilannya good looking sekali, dan memang cantik, dan memang high class gitu. Tapi ketika berbicara berwirausaha, acal kegiatan kamu apa aja sih selain kuliah gitu kan, selain organisasi kepariwisataan. Aku jualan ini uni, jualan gorengan katanya kan, padahal tampilannya itu menurut kakak ya kayak modal gitu. Tetapi enggak masalah buat beliau sebelum kuliah, pagi-pagi ngantarin gorengan ke kantin-kantin yang ada di Fakultas Brawijaya. Nah, kakak berharap sekali adik-adik ape nantinya ketika berbicara, kalian harus ketika ke Universitas Negeri Padang tentu saja, keinginan orang tua kalian hanya satu. Kalian lulus dengan nilai yang baik. Karena ketika kalian berbicara, oh saya harus, apa ya, apa istilahnya itu ya, ketika berbicara tentang fresh graduate nantinya, enggak hanya cukup IPK, harus aktif di organisasi. Tapi tidak ada yang namanya juga di organisasi, itu udah di-delete ya dari lama, bahwasannya, oh anak organisatoris atau aktivis kampus itu mahasiswa abadi. Jangan sampai ada stigma seperti itu maupun adik-adik yang ada di HMJAP sekarang. Nah, kakak berharap ketika kalian kuliah sekarang, dan sekarang banyak yang masih fresh banget 2021, kalian ikutin organisasi kuliah tuh jangan sampai tinggal. Kalau perlu buat target, buat capaian, kalau kakak ya, buat capaian di setiap kegiatan, ini ada buku kakak yang buku kecil, ini ada capaian di bidang pendidikan kakak, minggu ini kakak harus nge-review berapa jurnal misalnya, terus minggu ini kakak ikut organisasi apa aja, rapat yang akan dilaksanakan, lalu mengajar apa saja, karena kakak masih selaku asisten dosen, sekarang di jurusan, membantu-bantu jurusan di Tata Rias. Kakak membuat planning-planning masing itu, terus untuk berwirausaha juga seperti itu, apa saja yang saya harus lakukan dari pagi hingga malam. Nah, jadi kakak berharap sekali planning-planning tersebut, kalian tanamkan, membuat dreams-dreams yang sangat besar, karena bahwasannya orang-orang hebat yang ada di sekeliling kalian sekarang, dan ada yang di Indonesia yang menjabat sekarang, itu orang-orang yang bukan kurang tidur ya, tapi memang mereka memaksimalkan waktu yang mereka punya. Kita sama-sama punya waktu 24 jam, tapi mereka bisa memaksimalkan sebaik mungkin. Nah, kakak berharap, bukan tentang kanvas saja, tapi kakak akan berbicara tentang bagaimana kalian memaksimalkan media sosial kalian, bukan hanya untuk nge-stalker hal-hal yang tidak penting, atau nge-kepoin artis atau apa yang nggak penting, tapi bagaimana kalian bisa menjadikan Instagram kalian, Facebook kalian, dan WhatsApp kalian, men-share tentang informasi-informasi bermanfaat. Nah, ingat adik-adik, apa yang kakak sampaikan, itu sudah kakak rasakan di S1 dulu ya, dengan mengikuti kegiatan kampus yang banyak, sampai saat ini pun lagi hamil ya, isa itu ngikutin kegiatan kampus, kegiatan protokoler, kegiatan Pak Rektor, itu kakak jabanin gitu, karena kakak butuh mengasah skill kakak sebanyak mungkin, dan yang paling penting, di umur kalian yang muda sekarang, itu membangun branding yang sangat baik sekali, karena membangun branding itu tidak sebentar ya, tidak sebentar bukan hanya tentang portfolio, oh outfit baju saya cantik di Instagram, oh bagaimana saya bisa membangun branding citra baik kalian, ingat, ketika kalian sudah punya banyak relasi, ketika citra kalian itu baik dinilai oleh orang lain, yang ketika kalian terjun ke dunia wira usaha, maupun kalian menjadi ambasador-ambasador produk, sebagai selebgram ya, itu sudah menjadi suatu pekerjaan yang freelance, dan income yang banyak di zaman saat ini. Nah, jadi mindset itu yang kakak ingin tanamkan terdahulu, bahwasannya untuk ketika fresh graduate pun nantinya, kakak berharap kalian sebelum wisuda pun sudah menyicil, bahkan kakak ketemu kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia pertama kali mewakili UNP, waktu itu di ekspo IPB, Institut Pertanian Bogor, kakak berpikir kenapa saya nggak dari dulu ya mengetahui event-event yang sangat goals-nya, bahkan bukan tentang uang yang kakak dapatkan, tapi bagaimana saya bisa menyiapkan modal dari pemerintah, tanpa dari mengeluar apa istilah itu ya, istilah itu pemerintah itu udah jor-joran untuk kalian para mahasiswa, apalagi yang kalian tunggu gitu. Nah, kakak berharap Universitas Negeri Padang itu mampu mencetak angka entrepreneur yang tertinggi juga gitu di tingkat nasional. Kita termasuk yang sebenarnya rendah masih ya gitu, masih gitu. Nah, kakak berharap kalianlah menjadi pionir-pionir nantinya ketika ikut event di nasional, wih anak mana tuh, anak UNP. Cukup setelah kalian kakak akan pembekalan selama 30 menit ke depan nanti, kakak kasih materi. Ada challenge juga dari kakak nanti, apa ide bisnis untuk challenge dua orang yang terbaik, ide bisnis terbaik ke depan, kakak akan memberi e-book kewirausahaan untuk kalian. Jadi, berharapnya anak AP kan harus anak boga, kakak kan harus anak teknik, banyak wirausaha, enggak. Di AP itu banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa kalian bangun, bahkan passionnya kalian ketika membidik suatu usaha, nanti kakak akan mengantarkan apa itu ide yang harus kalian gali itu bagaimana. Oke, selanjutnya. Sebentar. belum muncul ya. Sebentar. Ini belum full screen dia. Sebentar, adik-adik. Sepertinya memang tidak mau full screen. Baik, ini ada challenge dari kakak untuk kalian ya, membuat IG story yang menarik saat webinar berlangsung dengan tag Instagramnya kakak, ami.taikami, dan at hmjap. Nah, yang kedua challenge-nya, di akhir sharing kita nanti, ada dua orang yang berani untuk menyampaikan ide usahanya di akhir sharing, kakak akan memberikan door price special e-book kewirausahaan. dan yang story yang menarik pun kakak akan memilih lima ya, yang terbaik nantinya. Akan kakak kirimkan e-book kewirausahaan, dan boleh juga secara personal nanti, kalau ingin mentor ya, penulisan proposal secara personal kepada kakak nantinya. Baik, di sini kakak mau interaktif saja, dengan adik-adik kakak di sini. Oke. Kalian tahu nggak sih apa itu kewirausahaan? Penting nggak? Sebelum atau pas kawis sudah? Kakak mau nanya di sini kepada peserta webinar, ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Panitia nanti mohon bantuannya ya. Ya, nanti izin sebentar. Moderator mohon bantuannya untuk mencatat yang aktif dan kontak person-nya nantinya ya, personal chat kepada kakak nantinya. Oke, moderator, terima kasih. Baik, disilakan untuk satu peserta menjawab, apa itu kewirausahaan? Penting nggak? Sebelum atau pas kawis sudah? Boleh? Siapa yang ingin menjawab? Bicara, kak. Baik. Oh, ini panitianya langsung ya. It's okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Yeni Gusmiati, bisa dipanggil Mia. Saya dari anggota kewirausahaan HMJ AP FIB UNP. Baik, disini, kak. Bagi saya, kewirausahaan ini sangat penting karena alhamdulillah saya sudah ngerasain gimana dampak dari kewirausahaan itu sendiri. Kemarin saya ikut PMW tahun 2021. Alhamdulillah lolos. Dan kemarin ikut pelatihan Sam. Dan itu... Oh, Sam. Dari ini ya. Sam dari penelitiannya, Bu Rektor ya, Smart Entrepreneur Model. Bulan September kemarin luar biasa. Saya ngerasain hikmahnya banget. Gimana saya juga berpikir, sama yang seperti kakak sampaikan tadi, gimana sih caranya saya buka usaha, tapi saya memakai prestasi akademik saya sendiri. Modalnya itu dari prestasi akademik saya. Dan itu melalui tulisan. Itu saya berpikir, oh iya, ikut deh PMW gitu kan. Karena kan itu termasuk prestasi akademik kan kak. Jadi... Iya, benar. Nah, maka dari situ saya berpikir, kalau misalnya usaha dibuat dengan modal sendiri, itu udah biasa. Tapi gimana caranya saya bisa buka usaha, dan itu dimentor langsung sama dosen, dan itu langsung uangnya itu dari prestasi akademik saya sendiri. Dan saya mulai buka usaha sebenarnya dari tahun 2021 ini, karena dampak COVID, saya buka usaha, itu bisa dicek berjamuran di skor PKU. Saya ikutin, awalnya saya nggak pede. Terus gimana sih, karena di lombanya itu kan ada bikin video. Nah, si bikin video, aduh udah. Awalnya proposal, Alhamdulillah lulus nih kak. Pas bikin video, aduh gimana ya, cara bikin video yang menarik. Itu saya berpikir lagi, berpikir lagi, ah udah deh, pas raja segini bisanya. Saya minta tolong juga sama teman saya, yang bagus di bagian humas, gimana sih cara buat video yang bagus gitu. Setelah saya bikin, Alhamdulillah lulus, dan itu saya ngerasain kayak bikin usaha, mulai bantuin orang tua, udah nggak terlalu menjadi beban untuk orang tua, bisa ngebantu orang tua, bisa nge-special, ngasih gift buat orang tua. di usia kemarin saya 19 tahun, saya udah punya usaha, yang Alhamdulillah itu udah di, saya minta endorse sama Angga Rita gitu. Alhamdulillah udah dibantu sama selebgram Pekanbaru juga. Menurut saya itu luar biasa prestasi. Jadi seandainya apabila nanti saya tidak harus menjadi seorang guru, saya tidak harus di instansi pemerintahan, saya sudah punya usaha saya sendiri. Saya tidak bergerak di dalam bidang pemerintahan pun, menurut saya tidak apa-apa, saya bisa membuka usaha sendiri. Karena yang saya lihat di zaman sekarang ini, guru honor aja itu udah mencapai angka tinggi, apalagi untuk PNS. Pemerintah bahkan mengeluarkan, untuk membuka usaha sendiri, diharapkan kepada mahasiswa agar memiliki usaha sendiri. Bukan hanya mengharapkan PNS. Dan PNS di tahun depan itu, akan diterimanya tuh, angkanya tuh akan lebih minim dibandingkan tahun sebelumnya. Nah dari situ saya juga berpikir, wah Alhamdulillah saya sudah punya pegangan. Seandainya saya tidak lulus PNS, seandainya saya tidak bekerja di instansi, saya bisa membuka usaha sendiri, saya bisa mengembangkan usaha sendiri. Alhamdulillah saya itu jualan kebab. Nah itu saya sudah berpikir, oh iya nanti kalau saya bisa ikut ini, ikut lomba ini, kemarin kan ada lomba internasional, yang dinaungin oleh Kemenpora. Nah kemarin itu kendalanya itu NPWP. Jadi setelah saya pikir, oh iya nanti saya selesaikan dulu program. Saya Alhamdulillah ikut kampus mengajar kan kak, saya selesaikan kampus mengajar. Nanti saya urus NPWP, saya bikin usaha yang lebih baik lagi. Itu dari saya sendiri pengalaman itu luar biasa sih kak. Manfaat kewirausahaan ini, yang dianggap sepele, yang di mana dosen suruh mikir tentang SWOT. Mungkin bagi teman-teman semua itu sepele ya. Tapi bagi kita yang sudah memiliki mindset, oh iya setelah ini saya jadi apa? Apa yang harus saya lakukan ke depannya? Itu boleh dipertimbangkan lagi. Karena memang sangat penting kewirausahaan itu dari hal kecil gitu. Sekian terima kasih kak. Saya kembalikan kepada kak. Baik, keren sih Yeni. Boleh ke babnya di mana nanti kakak mampir, Bu Sulastri mungkin mau juga mampir ke sana sama teman-teman panitia. Oke, sukses ya Di untuk usahanya. Nah, itu ya disampaikan oleh Yeni. Yeni angkatan berapa? BP 2019 kak. Oke, BP 2019. Nah, nanti boleh juga HMJ buat kelompok-kelompok diskusi. Diskas ya, kelompok diskusi untuk kalau di universitas lainnya, bahkan kalau kami di unit pembangkari dan kerasahaan, kita buat kakak-kakak mentor masing-masing. Kakak-kakak mentor yang telah berpengalaman, yang sudah lulus PMW atau di ajang lomba kompetisi bisnis lainnya, untuk saling sharing dengan adik-adiknya nantinya. Nah, nanti boleh teman-teman HMJ buat kelompok-kelompok diskus seperti itu ya. Saling apa ya, sukses itu bakal nular adik-adik. Nggak ada yang namanya sukses itu sendiri-sendiri. Nggak ada. Jadi pentingnya kolaborasi ya, antara sesama kalian itu yang kakak harapkan dan itu akan mengangkat derjatnya si jurusan kalian nantinya, jurusan kita, jurusan AP. Nah, selanjutnya itu ya, saking pentingnya kewirausahaan bagi Yeni, bukan bagi Yeni, bagi saya, bagi kita semua ya. Bahkan ketika berbicara mahasiswa pun, kalian sudah memiliki usaha. Itu keren sekali. Ketika kalian memiliki target, kakak harap sebelum wisudah, udah beberapa ajang lomba yang kalian ikut, dapat pendanaan dari sana, kalian persiapkan nantinya. Itu untuk setelah fresh graduate bahwasannya, saya dapat dana dari pemerintah loh. Bukan berarti kalian nunggu apa ya, namanya durian runtuh dari orang tua, bangga dengan permodalan orang tua, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi alangkah lebih baik ketika kalian berbicara tentang mahasiswa saat ini, kalian mampu sudah memiliki modal tersendiri. Modal tersendiri yang kalian miliki dan kalian dapatkan dari kemampuan kalian masing-masing. Jangan sampai telat. Apalagi 2021 nggak telat banget nih, Yeni ya. Nah, kak Yeni-nya sudah mencoba hal tersebut. Kalian jangan sampai malu, jangan sampai menyisihkan waktu kalian untuk hal berwirausaha, organisasi, wirausaha. Kak, seberapa penting sekali sih organisasi, seberapa penting sekali sih wirausaha. Penting sekali adik-adik. Karena untuk berbicara saat kakak mengisi materi pun di Politeknik Negeri Padang tentang seberapa penting CV ya, kurikulum VT, ketika berbicara kurikulum VT itu pun ya, kalian harus menyiapkannya itu sejak dari mahasiswa. Misalnya kak Yeni tadi, dia sudah memiliki usaha, berarti sudah masuk ke asismennya, ke prestasinya, ke pengalamannya. Nah, lalu misalnya kak Yeni ikut organisasi AP. Nah, sudah masuk ke struktur di bidang riwayat hidupnya pernah ikut organisasi ini. Ketika kalian melamar suatu pekerjaan, ketika kalian melihat suatu, oh, dia memiliki usaha ini qualified nggak ya, wajar saja. Di kurikulum atau riwayat hidupnya saja, dia sejak mahasiswa sudah memperkaya ilmunya, baik di bidang prestasinya, organisasinya, apalagi skills-nya didapatkan dari sana. Nah, kakak berharap kalian jangan sampai terlambat memikirkan tentang brandingnya diri kalian, lalu tentang bagaimana ketika sukses akademik, cerdas organisasi, ketakuan pribadi, dan mandiri secara ekonomi. Jadi, ketika kakak bisa nggak semuanya berjalan secara langsung, ketika kakak ikut organisasi kan sibuk banget, kak, belum lagi menjadi dewan pengurus hariannya, kak, belum lagi mengurus usahanya, gimana. Nah, itu semuanya bisa berjalan secara langsung. Sepenting itu sekali kewirausahaan, karena merupakan suatu hadiah ya untuk orang tua kalian ketika, maka nggak muluk-muluk ketika kita di Padang sekarang makan enak ya, makan pecelayam lah minimal atau nasi ampera. Kita nggak tahu orang tua kita di rumah itu makannya nasi sama garam saja. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu Sulastri. Ibu, untuk live dulu masih ada ngejar satu lagi. Baik, siap, Ibu. Terima kasih. Luar biasa, kajur. Terima kasih, Ibu. Baik, seberapa penting, itu penting sekali adik-adik, ketika tanya, kak, bisa nggak ini berjalan secara keseluruhan? Dan, apakah, kan kebanyakan dengar senior-senior, itu tuh mahasiswa yang ketika ikut udah organisasi, itu mahasiswa abadi sekali, kak. Nah, itu hilangin ya notif-notif negatif. Terus ketika kalian masih di circle yang masih negatif, atau misalnya itu teman kalian masih males-malesan. Terus teman-teman kalian masih mikirin tentang outfit ini gimana, terus nanti malam hangout, malam minggu di kafe mana. Nah, itu mulai kalian tinggalkan, ya. Karena kakak berharap kalian hidup di circle yang positif, yang memberi dampak positif yang baik untuk kalian. Karena kalian ada generasi berikutnya. Nah, ketika, kak, kok ditinggalin, kak, teman-teman yang tadi? Oke, kalian belajar dulu menjadi aura yang positif. Ketika kalian masuk ke circle yang teman-teman yang seperti itu tadi, kalian menjadi, apa ya, menjadi role model. Atau menjadi sebuah, apa ya, menjadi sebuah contoh, bahwasannya kalian bisa bermanfaat untuk mereka. Nah, kakak berharap seperti itu, mulai difikirkan ketika, semuanya bisa. Karena kakak, ketika kakak bilang bisa, karena kakak udah membuktiinnya waktu di S1, WI sudah 3,5 tahun, S2 pun 1,5 tahun. Sekarang S3 targetnya 3 tahun maksimal, atau 2,5 tahun. Dan kakak berharap kalian juga bisa seperti menjalankan jalan, apa, WI sudah tepat waktu juga, organisasi ikut juga, gitu. Entrepreneur juga, semuanya bisa. Kakak pun berani menyampaikan, karena kakak sudah lewat dari hal-hal tersebut, dan kakak berada di circle yang dulunya mungkin pertemanan yang lebih mementingkan hangout ketika pulang, apa ya, pulang-pulang kuliah, nongkrong di kafe. Tapi kakak move, ikut organisasi, dan organisasi yang kakak ikutin pun juga menjadi dewan pengurus harian ya, minimal sekretaris, sekretaris, atau bendahara. Bahkan organisasi yang kakak ikut pun di tingkat nasional, maupun di tingkat universitas. Kuliah pun juga seperti itu. IPK pun nggak kakak lupain. Kakak kumlot dan alhamdulillah predikat mahasiswa berprestasi 1 UNP tahun 2017. Semuanya kakak jalanin, dan mulai berwirausaha, sebenarnya semester 1. Mulai memberanikan diri untuk modal dari mata kuliah 1 doang, dan memulai keinginan. Tapi untuk yang ikut kompetisi bisnis, itu baru kebuka mindset-nya dan tahu informasinya dari UNAN waktu itu. Nah, kenapa saya nggak dapat informasi dari dulu dari senior seperti ini ya? Karena dulu belum terlalu melek tentang entrepreneur ya adik-adik. Kalau sekarang kalian harus mempersiapkan diri kalian, satu ide usaha saja, terus persiapkan kelompok bisnis kalian yang benar-benar solid. Nah, misalnya moderator nih, Suci Utami. Suci Utami punya teman yang jago desain satu, yang jago marketing satu, sama keuangan, terus yang jago di bidang produksi satu. Nah, biasanya kalau di kompetisi bisnis, itu biasanya ada yang minimal 3, maksimal 5, ada juga yang maksimal 3. Kalian siapin aja tim yang solid. Dan untuk, Kak, susah nggak ya, Kak? Gimana, gimana-gimana? Kalian jangan mikir susahnya dulu. Keinginan untuk berwirausaha tadi, Kakak rasa, kalian memang harus untuk itu, gitu. Harus untuk itu. Dan menurut Kakak, keren banget, gitu. Ketika nongkrong di kafe, bukan hanya berbicara tentang si doi, tapi mikirin tentang, gimana ya usaha kita selanjutnya, gitu. Nah, jadi investasikan uang kalian, waktu kalian, bukan hanya untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang receh, tapi memang sepenting itu sekali ya, kalian harus mempersiapkan usaha sebelum wisuda. Nah, sebelum ini, sebelum Kakak mengantarkan tips-tips yang akan Kakak berikan nantinya, Kakak mengantarkan tentang ide ya, tentang ide. Apa itu ide? Nah, seberapa penting ide itu didapatnya dari mana? Sebelum kalian nulis PKMK, nantinya PMW, ikut kompetisi di tingkat nasional, ide ini sangat penting sekali ya, inovasi-inovasi baru itu sangat penting sekali, karena berkaitan tentang ide tadi, bedanya kalian dengan pedagang, dan jiwa apa, dan mindset entrepreneur itu ada bagian dari pedagang, benar, tapi pedagang tidak muluk semuanya memiliki kriteria yang ada pada si entrepreneurship itu tadi ya, itu yang perlu dicantumkan. Dan kalian sekarang skopnya adalah, apa ya, masyarakat ilmiah ya, orang-orang yang berpendidikan, bahwasannya mindset tentang inovasi itu harus dikembangkan kembali. misalnya yang biasanya bapak ibu yang di MKU, dekat gedung MKU jualan bakwan, kalian apa sih bakwan yang inovasi, yang kalian misalnya lebih hijin, dalam pengelolaannya, packaging-nya, terus pemasarannya, terus dalam bentukannya, atau kalau memiliki suatu usaha di bidang travel legend, atau nanti kakak boleh, misalnya kalau ingin sharing ke depannya, kakak ingin ngelihat silabusnya, atau yang mau sharing secara personal, silabus, bukan silabus ya, daftar dari mata kuliah, yang ada di AP itu apa aja sih, yang bisa dibidik jadi peluang usaha, itu bisa kalian turunkan, bisa kalian analisis, oh, mata kuliah ini bisa saya jadikan usaha menjadi private class loh, oh, saya bisa menjadi, apa ya, banyak orang sekarang butuh pembukuan yang jelas, apalagi peluang administrasi pendidikan, sekarang itu besar juga ya, pembukaan PNS tahun ini, nah, bisa dari mata kuliah tersebut, kalian turunkan, kalian kembangkan menjadi sebuah ide, atau kalian hobinya kulineran, hobinya fashion, hobinya traveling, hobinya bagian desain interior, itu boleh nanti di bidang, apa lah, industri kreatif, bisa kalian bidik yang mana sesuai dengan passionnya kalian, nah, jadi, kalau PKMK ya, itu salah satu ciri khasnya, dia tidak terikat bidang ilmu, atau, isa tuh, kayak si Yeni tadi, dia anak AP, tapi usahanya adalah kulineran, seharusnya anak boga dong kak, enggak juga gitu, jadi sesuai passion, nah, ide, ide itu merupakan produk berpikir kreatif, yang melibatkan penggunaan indera pendengar, penglihat, dan perasa, nah, jadi, sekomplek itu ya, membutuhkan, apa itu ide gitu kan, berapa lama mengumpulkan ide gitu kan, nah, itu bisa akan keluar ketika kalian memiliki passion, dan kalian bisa sharing bersama orang-orang yang, kira-kira, yang udah senior, ya, atau yang senior di bidangnya maksudnya ya, jangan kalian nanti sharingnya, beda, beda background gitu, beda background, usaha, itu akan lebih susah, atau kalian akan sharing bersama dosen kalian, karena dosen juga udah banyak pengalaman, cari dosen yang passionnya di bidang entrepreneur juga, maka kalian akan menemukan suatu mentor yang baik, suatu circle apa yang kuat ya, ikatan positifnya, itu akan kalian lebih semangat lagi untuk melangkah ke depannya, nah, ini ya, moto wira usaha, modal bisa dicari, keahlian bisa dibeli, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli, nah, cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai mengembangkan usaha, karena gimana adik-adik ketika kalian nggak punya semangat ya, jangankah semangat berwira usaha, semangat untuk kuliah aja kalian nggak ada, mentang-mentang daring, segala macam kalian off camp, dan segala macam misalnya dosen lagi menerangkan, itu menjadi salah satu apa ya, nah ini perihal etika lagi ya, etitude ya, nah itu menjadi salah satu hal yang mahal, ya tingkat ilmu tertinggi yang termahal, yang harus kalian pertahankan, begitu pun seorang wira usaha juga seperti itu, etitudenya bagaimana, semangatnya apa lagi gitu, nggak ada yang bisa beli gitu, jadi yang punya itu kalian, ya, kalau modal bisa dicari, kalian mau nyari di mana, tapi ketika kalian semangat udah punya, good etitude, terus kalian orangnya gigih gitu, semangat aja, apapun Allah bukakan pintu rezeki dari manapun ya, nah jadi, itu ya, motowira usaha, nah, selain Yeni, atau peserta workshop lainnya, kakak mau nanya, ini dikatakan apa, ada yang bisa jawab nggak, dari hal yang singkong, yang masih polos, sampai ke good packaging, ini proses perubahan ini, dapatkan dari mana kira-kira, ada yang bisa jawab nggak, ada yang bisa jawab nggak, hayu ada, pengalaman kak, pengalaman, ini siapa yang jawab nih namanya, Donnie nggak, Oke, Donnie, selain pengalaman apa, kira-kira lagi nih Donnie, Donnie wajahnya setengah aja, kakak lihat nih, kira-kira apa lagi nih, selain pengalaman Don, yang didapatkan dari perubahan, dari keripik singkong ini tadi Don, pembelajaran, pembaharuan, pembaharuan, sip, mantap, itu ya kata kuncinya, pembaharuan yang didapatkan, dari sebuah proses, pengalaman tadi, yang kata Donnie, nah benar ya, bahwasannya inilah ide, inilah inovasi, pembaharuan, kak, kan usaha orang udah punya banyak, gitu kan, nanti kan, adik-adik kita hidup udah, di era keberapa gitu kan, dan kakak kelahiran 96, kalian kelahiran 2000, mungkin 2021, eh kelahiran, mohon maaf, kelahiran 2001, kelahiran 2000, kelahiran 2000, mungkin kalian kan, nah, jadi ketika ditanya, apa pembaharuan di dunia ini, kak, gak ada, tapi ada konsep satu entrepreneur, ATM, amati, tiru, dan modifikasi tadi, nah, itu yang dikatakan Jenny tadi juga, ada analisis SWOT yang dibilang orang, ah, pelajari materi, sepele, tapi ketika itu dikasih challenge kepada orang yang udah pemiliki ide usaha, itu mikirin satu bagan bisnis model canvas, atau analisis SWOT yang lebih simpel ya, nanti ada juga, kalau kalian pengen kak, gimana sih buat, gak usah proposal dulu, bisnis model canvas aja dulu, misalnya kakak ajarkan, itu mikirinnya udah pusing gitu, udah pusing gitu, nah, ini yang dikatakan Doni tadi, ini suatu pembaharuan, benar, nah itulah seorang entrepreneur, dari amati, tiru, dan modifikasi, nah, lihat ya, dari singkong, yang tidak ada rasa apa-apa, misalnya, Doni, Doni kampungnya di mana Don? Kampung di Padang Pariaman, Lubukalung kak, tapi tinggal di kota Padang. Ajo ya, Ajo. Padang Pariaman bukan Ajo kak. Nggak Ajo dong, apa tuh? Padang Pariaman, bukan Pariaman. Oh, bukan di Pariaman ya, berarti tinggalnya, masih di, apa, masih cakupan, kota Padang ya. Baik Don, nah, di sini misalnya Doni, memiliki, apa, memiliki, apa ya, kegemaran makan singkong ya, nah, Doni tadi memikir bahwasannya, atau Mama Doni nih, misalnya percontohan ya, membuat, membuat suatu, apa, keripik singkong, Doni memikir, eh, enak ya, singkong nggak ada, pakai rasa apa-apa aja, udah enak, apalagi dibeli varian yang pedes gitu. Mulailah si Doni tadi, meraciknya, ma, pakai ini dong, pakai keripik, pakai apa, pakai cabai, ditambahin, pakai lado gitu kan, dilumurin, makin enak ya. Terus, Doni ngasih nih ke temennya, misalnya ke Suci, si moderator tadi, wih enak Don, kenapa nggak dijual gitu, wih beneran gitu. Ide itu banyak bisa didapatkan dimana saja ya adik-adik, salah satunya, pengalaman tadi yang disampaikan Doni. Di packaging, nah, awalnya packaging mungkin kalian lihat, kalau ibu-ibu kita di pasar, orang-orang di pasar, ada ibu-ibu yang jualan keripik singkong, masih yang seperti ini, packagingnya, terus, Don enak Don gitu kan, kata Suci. Terus gimana nggak, bisa nggak dipasarin ke luar daerah, ada nggak kontak person yang bisa dihubungin, oh penambahan label nih, si Doni tadi pada keripik singkongnya. Nah, inilah inovasinya. Nah, si Doni tadi setelah mengikuti pelatihan, entrepreneur di bidang packaging, terus belum ingredients-nya lagi, bagaimana uji klinisnya, sampai ke NPWP maupun siup yang disampaikan, ya ini tadi itu sebenarnya bisa ya, nanti cari workshop-workshop aja, nanti boleh hubungin kakak untuk informasi workshop yang lebih tingkat tinggi lagi, bagaimana mengurus izin usaha, bagaimana mendaftarkan legalitas usaha, banyak ya di bidangnya, baik bidang fashion maupun di bidang kulinaran dan industri kreatif. Nah, berbicara tentang Doni tadi, setelah dia dapat ilmu baru dari sharingnya sama senior kah, atau dia ikut pelatihan kewirausahaan kah, dia udah memikirkan masuk market kebudiman misalnya, sudah memikirkan masuk ke Transmart. Nah, ini salah satu contoh packaging-nya, yang banyak dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa kompetisi bisnis di tingkat nasional. Bukan berarti kalian nggak bisa, kalian nggak harus buat ini kok, yang buatnya singkongnya aja apa, pembaruannya, packaging-nya kalian tinggal bayar aja kan, nanti kan ada jasa pembuatan packaging juga, tergantung kalian maunya desainnya seperti apa. Nah, jadi itu ya, yang disampaikan Doni tadi benar sekali, suatu perubahan dari suatu pengalaman ya. Nah, inilah sebuah ide, suatu inovasi. Banyak lagi hal-hal yang lain, yang perlu diinovasikan nantinya, baik dari smartphone, yang di bidang teknologi, yang di bidang AP, itu banyak sekali yang bisa dikembangkan, nanti kita boleh sharing secara lebih lanjut. Nah, selanjutnya, Kak, belum ada nih Kak, keinginan untuk berwirausaha move, apalagi yang harus kalian tunggu ya adik-adik. Terus apa sih Kak ide yang harus saya buat, sementara saya didesak sama dosen saya, buat proposal kewirausahaan Kak gitu kan, jangan, kadang kita terbentuk oleh satu situasi, yang sangat kita benci ya adik-adik ya, Kakak pernah di posisi tersebut, tapi dari suatu, apa, situasi tersebut, atau tekanan yang kita tidak sukai, ketika kita mengambil hikmahnya, itu akan menjadi suatu hal yang apa ya, menjadi hal suatu yang hikmah yang baik juga, ketika kita mengambilnya dari sisi positif pandangan kita. Nah, ini sumber ide bisnis ya, yang pertama kebutuhan dan permintaan pasar. Nah, kalau yang si Doni tadi, kebutuhan pasar ya, salah satunya si Suci tadi, karena dia mikir, enak, dia rasa enak, terus, dibawanya ke rumah, gimana secara masarinnya, si Doni ngasih label, dan ketika Doni punya pendanaan yang lebih baik lagi, Doni memasuki pasar yang lebih kelasnya besar, sampai bisa mengekspor ke luar Sumatera misalnya, itu salah satu contohnya, kebutuhan dan permintaan pasar. Kedua, keahlian dan keterampilan. Ketika itu ada passion kalian, keahlian kalian di sana itu baik banget, dan itu memang disarankan ya, yang seperti hobi minat, keahlian keterampilan, ketika kalian sudah memiliki ide usaha, yang kalian ingin seperti itu, realisasikan. Jangan dipikirin buat proposalnya dulu, idenya dulu, terus teamworknya dulu, dengan siapa kalian akan mewujudkan dreams yang sangat baik itu. Proposal itu akan bisa, selambat launya kakak kasih template, ini misalnya kakak kasih satu contoh proposal, tinggal kalian lihat itu, amati, tiru, dan modifikasi, sesuaikan dengan yang kalian butuhkan, dan tinggal cari referensi di jurnal yang terkait, itu untuk di latar belakang, itu hal yang bisa ya, karena ketika kalian mau, kakak rasa bisa untuk melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya kreativitas ya, dituntut juga jaringan dan relasi, nah itu yang disampaikan tadi, si Doni punya jaringan, jaringan dan relasinya si Suci tadi, ada amati, tiru, dan modifikasi, nah itu ide bisnis juga ya, misalnya kalian hobi fashion, nah kak apa sih yang membedakan fashionnya kita mahasiswa, yang di bidang pendidikan ini, dengan yang punya usaha di aur kuning, nggak ada beda sebenarnya, tapi ada suatu unsur inovasi dan kebaharuan, ataupun kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar, misalnya kalian modify dengan yang Bus Anagamis tadi, dengan unsur Minangnya, terus dengan mengangkat budaya daerahnya, dengan unsur kekayaan alamnya, nah itu bisa salah satunya, terus atau dari segi marketing dan packagingnya, itu bisa kalian amati punya orang, terus tiru, dan dimodifikasi, jangan semuanya dikopi gitu, nah ada unsur modifikasi tadi ATM, terus ada nasihat atau saran, dari masukan-masukan yang kakak sampaikan tadi ya, ketika ada masukan, ketika ada saran masukan ya, dari mentor kalian, atau kakak senior kalian, atau dosen pembimbing kalian, itu akan menjadi suatu, oh iya, nah itu namanya penyimpurna dari ide kita tadi, misalnya ada pengalaman dan pekerjaan, misalnya di pekerjaan kalian dapat, oh saya sebenarnya bisa buka usaha ini ya, saya resign dari usaha ini, dari tempat kerja saya, saya buka usaha baru, dengan memodifikasinya, sah-sah saja, banyak kok di lapangannya seperti itu juga, nah misalnya ada penemuan secara tidak sengaja, ini kadang kita ngelihat-ngelihat, di apa, misalnya lagi, apa si Doni tadi, misalnya lagi weekend, lagi libur, di Bukit Tinggi gitu kan, oh ini bisa diangkat nih, suatu ide usaha, kita misalnya pembuatan tote bag, atau misalnya si Doni hobi, hobi ngelukis gitu kan, banyak gift-gift sekarang, apa maksudnya itu pemberian kado ya, gift-gift apa, pemberian saat yang ulang tahun, dan segala macam, hampers lah istilah kata famous-nya, itu banyak yang bisa dimodifikasi sekarang, nah misalnya dari keramik, dari apa, dari cangkir, atau apa yang bisa kalian perbaharui, itu langkah lebih baik lagi, nah atau yang kalian yang hobi main games, membuat suatu aplikasi, membuat suatu aplikasi, atau apa namanya ya, suatu game set baru, kalian kolaborasi sama anak-anak fakultas teknik gitu kan, kalian memiliki idenya, anak fakultas teknik merealisasikannya, dan tim IT-nya, why not, dan kalian kolaborasi sama anak fakultas ekonomi, untuk pemasarannya, bisa saja, soalnya ada pencarian ide dengan penuh pertimbangan, nah ini dengan apa ya islahnya, memang menghusukkan diri, hari ini saya ingin, apa, mencari ide dengan, apa, mencari idenya itu dengan apa, menganalisis, kira-kira ide ini bagus nggak ya usahanya, dengan teman-teman satu tim tuh misalnya, nanti baru berjenjang, kalian akan sharing, nanti dari sharing akan terbuka tuh pikiran, oh ya benar juga ya gitu, bahwasannya ini yang terbaik, nah kita akan masuk ke sini ya, PKMK, banyak PKMK itu jenisnya adik-adik, nah kalian boleh nanti, nanti kakak boleh juga, kalau yang mau Jafri, pedoman yang 2021, buku pedoman besarnya, itu PKMK bukan hanya PKMK, banyak juga yang karsa cipta, dan penelitian, dan yang lainnya, tapi kita sekarang skopnya PKMK, itu PKMK topik tidak dibatasi, namun sedapat mungkin, dikaitkan dengan penyelesaian, masalah kekinian, nah itu yang membedakannya adik-adik, apa topik isu yang ada berada sekarang, misalnya, kemarin kakak, saat jadi juri Kompetisi Bisnis Mahasiswa Nasional, ada pemanfaatan masker, limbah masker, itu menjadi batu bata, atau batako, kalian tahu batako, batu bata yang untuk bangun rumah, nah itu dari limbah masker, ada juga yang menjadikan limbah masker itu, sebagai lukisan, lukisan wajah, siluet gitu, ya anak seni rupa saat itu, itu bagus juga dari Surabaya, waktu itu kakak nilai, jadi hal-hal inovasi, hal-hal limbah, atau hal-hal yang terbuangkan tadi, yang tidak terpakai oleh manusia, atau suatu sumber daya alam tadi, kalian angkat tadi, dan itu nilai poinnya besar, dan kemungkinan lolos, kalian lebih besar lagi di tingkat nasional, jadi kalau udah berpikir lomba di tingkat nasional, udah berpikir inovasi, jadi jangan di WNP-WNP aja, udah mulai move, apa yang membedakan usaha saya, nah jadi, kakak berharap seperti itu, udah mulai kalian pikirkan dari sekarang, atau mulai menganalisis mata kuliah yang kalian sukai, itu menjadi suatu hal yang kalian ingin menjadikan suatu usaha, nanti kita boleh sharing. Nah, judul hendaknya tidak menggunakan akronim, atau singkatan yang tidak baku, yang hanya diperbolehkan 20 kata. PKMK bertujuan untuk menemukan pemahaman, dan keterampilan mahasiswa, dalam menghasilkan komoditas unik, serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit, ya pendapatan, namun dalam hal ini lebih mengutamakan keunikan, dan kemanfaatan komunitas usaha, ada muatan intelektual, daripada profit tersebut. Nah, pelaku utamanya adalah mahasiswa, sementara pihak lainnya sebagai faktor pendukung. Nah, ini ya PKMK berorientasi pada profit, muatannya intelektual, dan pelakunya itu kalian, mahasiswa, keren sekali loh kalian. Bahkan setelah kalian menjadi sudah wisudapun nantinya, banyak sekarang lomba-lomba di tingkat nasional pun, bahkan di Sumatera Barat pun juga seperti itu ya, apalagi Pak Wakil Gubernur kita seorang entrepreneur muda yang sangat luar biasa. Beliau pun juga banyak buka open-end doors ya, untuk kalian yang punya usaha, tag aja dia, kirim ke email dia, dan event-event lomba kewirausahaan pun juga banyak yang beliau adakan. Nah, pemerintah Sumatera Barat adakan. Jadi, itu ya, kalian jangan sampai telat mupuknya dari sekarang. Nah, setelah kalian fresh graduate, banyak lagi juga event yang di bidang masyarakat umum yang untuk memasukkan proposal pengajuan dana. Nah, jadi, jangan sampai telat mikirnya, idenya saya memikir, kenapa saya nggak berwirausaha dari dulu ya, gitu. Nah, jadi adik-adik mohon pertimbangannya, ini keren sekali. Dan kakak mau share juga informasi, bahasanya, kalau di Universitas Negeri Padang itu, kalau piala menteri ya, piala kementerian di tingkat nasional, pun pun internasional, juara satu itu pembebasan uang kuliah, tiga semester, juara dua, dua semester, juara tiga, satu semester. Kakak sampai S2 pas casar jana pun, masih mencoba pembebasan uang kuliah itu. Dan alhamdulillah dapet, gitu. Dan kakak, rasa kalian bisa untuk hal tersebut. Nah, jadi, di PKMK, ya di PKM, itu kalau nggak salah, ada juga SK Rektor Universitas Negeri Padang, bahwasannya, juara satu kalau nggak salah ya, yang dibebaskan skripsi. Jadi, luarannya kalau nggak salah, itu adalah cuman jurnal yang kalian akan publish. Enak kan? Nah, jadi, banyak sekali peluang itu, tapi bagaimana usaha kalian menjemput peluang tersebut, yang harus kalian maksimalkan, ya di Kadik. Nah, ini skemanya ya, untuk inti kegiatan PKMK, produk IPTEC sebagai komunitas usaha, kriteria keilmuannya itu yang kakak bilang tadi, tidak terikat bidang ilmu, pendidikan serata satu, anggota, ini ya, 3 sampai 5, pendanaan 5 sampai 10. kalau kalian ikut lagi di kementerian yang berbeda, Kemenparekraf Perdagangan, atau kadin yang memiliki di bidang-bidang usaha, maupun di bidang event nasional, itu ada yang pendanaannya hingga puluhan juta. Nah, kalian dapat itu cuma-cuma, tidak di, apa, di satu, tidak dipungut biaya lagi, tinggal kemauan kalian bagaimana untuk memikirkan, saya prestasinya nggak harus di dunia pageant, atau membaca puisi lagi, tapi kalian sudah ikut punya usaha, kalian lombakan, dapat pembebasan uang kuliah, itu sejala, di satu sama dengan berenang, apa ya, berenang, berapa pulau kalian lampaui, sekalian makan, sekalian minum, sekalian apa, wisata, gitu. Nah, itulah istilahnya di Universitas Negeri Padang. Nah, kakak, men-supporting kalian sekali ya, ketika kalian ingin mau berprestasi untuk di bidang entrepreneur ini. Oke, selanjutnya, tips agar lolos di PKMK, atau kompetisi bisnis lainnya ya, nggak hanya di PKMK saja, itu pertama, luruskan niat kalian, bagaimana, terus berusaha dan berdoa, ya, ini juga jangan lupa adik-adik, ketika kalian dalam satu kegiatan, kakak pun juga, walaupun udah bersuami ya, kakak baru married, 1 Januari kemarin, tahun ini ya, tahun 1 Januari 2021 ini, tetap minta doa dari mama, terus sebelum suami kakak pergi ke kantor, kakak juga, salaman doainya, biar ini, biar lancar gitu kan. Nah, itu, kadang ada hal-hal yang kita menurut mampu, tapi Allah tidak berikan. Tapi ada yang kita sudah maksimal, dan kita ternyata tidak mampu, melalui doa-doa orang yang kita minta tadi, Allah kabulkan. Nah, jadi Allah perlu lurus, Allah perlu lancar. Nah, jadi ini, mohon diluruskan kembali, ketika kalian agak cuek, misalnya sibuk di perkuliahan, lupa telpon orang tua, yang hanya sekali sebulan, ingat orang tua kalian di sana, butuh informasi dari kalian juga, bagaimana sekarang keadaannya, terus bagaimana anak yang di sini, apakah baik-baik saja. Mulai kalian, kalau yang sudah intens, komunikasi sama orang tua, Alhamdulillah keren. Kalau yang belum, mulai, apa yang namanya ya, merubah satu hal tersebut, karena bagaimanapun, orang tua kita tetap, apa ya, orang tua kita, yang selalu berdoa, yang ya dia gak nyampein, tapi, pastilah, beliau selalu mendoakan, yang terbaik untuk anak-anaknya, tapi jangan sampai lupa, ketika kita udah kuliah, udah hebat di Padang, ini segala macam, lupa akan mengabari orang tua. Nah, itu jangan sampai hal tersebut, karena, ketika orang tua kita sudah gak ada, gak ada lagi yang bisa ngulangin waktu tersebut, adik-adik gitu, hanya doa, tapi gak bisa meluk mereka, gak bisa dengar suara mereka. Nah, jadi, ini salah satunya ya, luruskan niat, berdoa, berusaha. Misalnya ada ide, dasar sesuai dengan kompetisi, dan kompetensi, dan kompetisi. Nah, kompetensi beda, kompetisi itu yang satu ajang lomba, yang tadi, kompetensi apa yang kalian miliki, idenya itu harus sesuai dengan, kompetensi yang kalian miliki. enaknya gini, kakak di karya muda itu, berawal dari 2018, waktu itu mau akhir, mau wisuda, waktu ke Bogor, dan saat itu dapat pendanaan, dari KBMI, kompetisi bisnis pan-siswa Indonesia itu, kalau gak salah, kurang lebih 18 juta. Nah, itu, karena kakak hobi, design interior, di saat itu, bagian furniture-furniture, itu kakak hobi sekali design. Terus, punya adik junior, di bidang administrasi negara, yang pembukuannya baik sekali, itu diangkat jadi, bagian keuangan. Terus, punya adik, tiga orang sipil ya, kami ketemu di organisasi, dan, apa skill dia di bidang, apa, di bidang perkayuan itu, baik sekali, kakak lihat, dan anaknya, attitude-nya baik. Ih, kenapa enggak kita nyatu, gitu, dalam satu kelompok, gitu kan. Jadi, buat satu usaha, yaitulah, lahir CV karya muda, dan beberapa kegiatan pun, kemarin kita, ke Bali, mewakili UNP, Expo, di PKMK juga, bidangnya. Nah, waktu itu, kami berawal dari KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Inilah, enaknya, apa ya, ide dasar, sesuai dengan kompetensi. Apalagi, adik-adik yang disesuai bidangnya, yang memang pekerja, itu alangkah lebih banyak lagi menyerap hasil uang yang didapatkan. Jujur saja, kalau di karya muda itu yang lebih banyak menyerap uangnya, si Femil, Andre, dan Muklis, karena mereka yang banyak bekerja di bidang interioran. kalau kakak ada di bidang marketingnya, di bidang pendesainnya tetap kolab, dan mereka pun jago desain gitu, jago pembuatan dalam desain, perancangan perkayuan tersebut. Dan Alhamdulillah udah punya kos-kosan, karya muda sekarang, di daerah, Seri Gunting. Nah, jadi, dan si Femil pun yang udah, yang lebih banyak kerja, dia udah kebeli motor Mega Pro 1. Nah, jadi, nggak muluk-muluk adik-adik, ketika kalian ide dasar, sesuai dengan kompetensi, kalian akan menjadi suatu miliader ya, semenjak mahasiswa. Kak, miliader harus miliaran ya. Enggak, minimal kalian sudah merasa puas, yang dikatakan jenis tadi, kalian sudah bisa ngirimin baju lebaran untuk mama, atau ngirimin kue aja, yang budget 100 ribu, 50 ribu, kirim ke kampung, mereka udah seneng gitu. Dan itu, satu prestasi yang sangat luar biasa loh, untuk mahasiswa, pencapaiannya. Selanjutnya, tipsnya, pahami kunci penilaian di masing-masing item. Nah, gini, nanti, kalau ada yang personal ngecer kakak, kakak beli panduan pedoman PKMK-nya, sama yang e-book tadi, bagian teraktif sama, apa, Instagram yang teraktif tadi, itu di situ ada bobot penilaian masing-masing. Nah, misalnya, di latar belakang ini, ada juga e-book, ah, bukan e-book, apa namanya, pengisian logbook, ya, itu masih ada jenis wira usaha ini, yang tidak membuat proposal, tapi mengisi logbook. Pertanyaan-pertanyaan, atau aktivitas-aktivitas mingguan, yang dilakukan, itu di entry di website, si panitia. Nah, kalau PKMK yang sekarang itu sudah berlaku yang seperti itu. Nah, jadi, kak, susah nggak nanti di setiap-setiap lomba beda-beda kak, PKMK beda, PMW beda, terus di kementerian beda, nggak usah kalian pusingkan, kalian siapin aja satu proposal, isinya sama aja itu, apa tujuan usaha kalian, visi-misinya, terus bagaimana RAB-nya, dan yang lain yang latar belakangnya, akan sama aja, ketika kalian sudah punya ide yang baik, tim yang solid, satu panduan, satu utuh proposal yang sudah kalian bangun dengan baik, di lain sisi, di situ dengan tata tulis yang udah baik, dan yang lainnya sudah kalian lengkapi, kalian akan bisa masuk di setiap lini-lini lomba tersebut, dan itu keren banget. Kalian punya ide satu aja, punya kelompok yang solid satu aja, terus memiliki file proposal yang satu aja, kalian bisa masuk di ratusan event-event lomba bisnis, di tingkat nasional maupun internasional. Nah selanjutnya, optimalkan dosen pembimbing, jangan salah pilih dosen pembimbing, yang hanya tanda tangan aja, tapi kebanyakan kecelakaannya di jalan, di lapangan, bahwasannya, mahasiswa yang tidak optimalkan dosen pembimbing, menemuinya hanya pas nanda tangan doang, tapi tidak bertanya, Pak ini bagusnya gimana ya Bu, ini bagusnya gimana, seharusnya kalian seperti itu. Nah tapi kalau kami diuka kewirausahaan, karirang kirausahaan, sebelum ke pembimbing itu ke kakak mentor dulu, jadi lebih mateng lagi, kakak mentor memiliki pengalaman di bidang lomba, bahkan yang udah lolos maupun juara di tingkat nasional, boleh sharing sama dosen pembimbing sambil ngopi di taplau, atau di kampus, di ruangan beliau, mereka sangat senang sekali, jadi jangan bertemu dosen pembimbing itu hanya saat tanda tangan doang, jadi tidak optimal, kakak lihat di universitas lain itu ya, apalagi di Jawa, mereka itu sampai bimbingan sama dosennya itu, sampai lalu malam, ada yang sampai memang ke dosen pembimbing itu udah dianggap seperti orang tua sendiri, sampai mengoptimalkan itu sekali, jadi nggak ada yang namanya pure dari kita, apalagi dosen pembimbing lebih jago di bagian penulisan, pengalaman dia lebih banyak, jadi banyak masukan lebih bagus lagi, kalian akan lebih keren usaha kalian, terus jangan telat ya, terus isa tuh jangan telat ini, the power of kepepet, nah nanti ada beberapa unsur yang nggak kita penuhi, jadi kita di disqualify, nggak kualifikasi nanti masuk, terus perhatikan format, format itu sebenarnya gampang sekali, ketika kalian sudah memiliki ide suatu penulisan yang kalian punya, itu tinggal copy paste ke format masing-masing saja, ngikutin panduannya bagaimana, sepertinya rancangan dana harus realistis ya, jangan besar-besar kali gitu, tapi jangan juga kecil sekali, nah itu nanti bisa nanti ada rumusnya, dan ada template-nya juga nanti akan kakak share screen, selanjutnya siapkan presentasi yang menarik, dengan menarik dan inovatif jika perlu bawa produk, kakak sering menjadi juri di tingkat nasional juga ya, kompetisi bisnis mahasiswa, bahwasannya, ini yang sebelum offline ya, yang sebelum offline, bahwasannya, ketika melihat suatu mahasiswa, kelompok tersebut membawa produk, itu lebih meyakinkan rasanya, lebih meyakinkan si dewan juri, si reviewer, oh kayak gini prosesnya, oh seperti ini produknya, apalagi di PowerPoint tersebut ada langkah-langkah proses pengerjaan, atau dilengkapi video tutorial, dan itu pun sebenarnya, kalau untuk siapkan presentasi yang menarik dan inovatif, ini satu materi tersendiri ya, bagaimana pitching produk, atau presentasi yang menarik, itu ada juga materi khusus, yang disiapkan, nah ini boleh nanti, kalian cukup proposal saja dulu, gak usah mikirin presentasi yang menarik bagaimana, tapi ada juga, kakak salah satu typical dewan juri, yang lebih ke ide bisnis ya, bukan penulisan proposal, kalau penulisan proposal ada dewan jurinya sendiri, kakak lebih suka ke ide, jadi hal-hal yang melihat, oh dari tampilan anak ini aja, presentasi meyakinkan gitu kan, misalnya mereka pakai baju kaos yang, apa yang sudah mereka siapkan, atau mereka pakai semi jazz, atau mereka unik lah gitu penampilannya, atau pakai alma mater dan rapi gitu kan, terus membawa produk usahanya gitu kan, atau prototipe dengan video, itu akan menjadi satu hal daya tarik yang sangat baik sekali, saat kalian presentasi nantinya, nah gitu ya, materi terakhir dari kakak, di sini kakak akan share, tentang template ya, template dari PKMK itu sendiri yang tahun 2021, banyak ya template jenis-jenisnya bagaimana, nah ini dari dasar isi, ada pendahuluan, gambaran umum rencana usaha, metode pelaksana, biaya dan jadwal kegiatan, sampai ke lampiran-lampiran, nah ini ada biodata, justifikasi anggaran, susunan organisasi tim, apa aja dan pembagian tugasnya harus jelas, surat pernyataan ketua pelaksana, nah itu ada, ini kakak dapat dari webnya WNP juga ya, terakhir 2021, pendahuluan, nah ini, pendahuluan ini, seperti yang kakak bilang, dia kan ada yang membentuk proposal, nantinya bisnis yang kalian masuki, ada juga yang berbentuk, apa namanya, mengisi pertanyaan-pertanyaan, nah ini di pendahuluan, dan nanti misalnya, isilah pendahuluan dari latar belakang usaha Anda, misalnya, kalian ngisi Google, apa, mengisi form atau website, yang kalian ikutin lomba itu, nah ini, latar belakang, pendahuluan, uraikan latar belakang, atau alasan yang mendasari, disusunnya proposal PKMK, apakah berdasarasi riset pasar, atau inisiatif sendiri, untuk membuka, lapangan pasar, ungkapan pun jelas, dan spesifikasi lebih teknis komunitas, yang akan menjadi modal berwirausaha, ini maksudnya, di latar belakang, kalian mau menyampaikan latar belakang tersebut, dari hasil riset kah, hasil riset pasarkah, kak dapatnya dari mana, kalian bisa dapat dari jurnal, karena kalau berbicara tentang kaum intelektual, kita harus ada ini, harus ada hasil riset pasarnya bagaimana, terus, atau inisiatif, disinilah kalian bercerita, dari peluang-peluang yang kalian lihat, di lapangan, selanjutnya ada gambaran umum, rencana usaha, nah, uraikan kondisi umum lingkungan, yang menunjukkan potensi sumber daya, dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi, yang usaha yang direncanakan, sajikan secara singkat, untuk menunjukkan kelayakan usaha, atau cash flow, minimal satu tahun ke depan, yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha, karena tanpa ada cash flow, ya untuk ke depannya, itu usaha kita diragukan, percuma dikasih 10 juta, tapi enggak ada progresnya, ngapain pemerintah ngasih, tapi ketika cash flow kalian jelas, gambaran umum usaha kalian jelas, deskripsinya, itu akan meyakinkan investor, atau si reviewer, untuk meloloskan. ada metode pelaksanaan, itu metode pelaksanaan, menyajikan uraian tentang teknik, atau cara membuat komoditas usaha, mengemas dan memastarkan, sekaligus tahapan pekerja, dalam pencapaian tujuan program. Nah ini, contoh apa ya, pelaksananya tentang uraian teknik, atau cara, kalian dalam, berproses dalam satu, usaha tersebut, atau ada step by stepnya. Nah yang siapa tadi, si Yanni ya, yang menyampaikan tadi, itu udah membuat hal seperti ini juga, sampai ke metode pelaksanaannya. Nah ini biaya, dan jadwal kegiatan, ada perengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan, itu sampai dirincikan. Kalau untuk minta contoh proposal, nantinya akan, kalau ada yang mau bimbing secara pribadi, nanti jawab pria aja, kakak akan nge-share kontak kakak, secara di kolom chat nantinya, kakak akan kasih contoh, beberapa contoh yang lolos, di tingkat nasional nantinya. Ini lebih ke template, template PKMK umum ya, adik-adik. Nah ini ya, jadwal kegiatan, di sini nanti bulannya, misalnya pelaksanaannya, menentukan namanya, nama ide usaha, terus, apa, discuss, terus penyusunan laporan, misalnya analisis pasar berikutnya, nah ini di checklist, atau di hitamkan nantinya, untuk jadwalnya. Nah ini daftar pustaka, juga sama kalian nulis skripsi nantinya, adik-adik. Di sini kalian belajar, penulisan daftar pustaka, sudah dijelaskan juga di sini, sesuai format, ada yang kutip dari buku, artikel, prosiding seminar atau konferensi, tingkat nasional, pemerintah internasional. Terus, ada sumber penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Nah ini biodata, ya, biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Nah ini yang kakak bilang, daftar riwayat hidup kalian, ya, sebelum kalian berbicara tentang kurikulum VT nantinya, dan yang lain-lain, oh saya mau CV yang bagus, tapi isi CV-nya kosong. Nah itu yang kakak harapkan, dari 2021, adik-adik sekarang, maupun 2020, 2019, kakak-kakak seniornya sekarang, mulai branding diri, mulai persiapkan diri, untuk mengisi kegiatannya apa, penghargaannya apa, terus skill yang dibuat apa, prestasinya. Nah ini yang disampaikan. Ketika ini kalian baik, ini juga meyakinkan sebuah reviewer. Ya, ini tanda tangannya, juga formatnya seperti ini. Ini biodata anggota satu, anggota dua, sama saja isinya, dan juga ada, apa, untuk dosen pendamping, jangan sampai lupa mengisi ini. Nah, minta biodata ini. Oke, selanjutnya justifikasi anggaran. Nah ini perengkapan dibutuhkan, volumenya berapa, apa maksudnya itu jumlahnya berapa, harganya berapa. Nah ini nanti disini bisa menggunakan Excel juga ya, untuk total harganya. Nah ini perjalanan lain-lain. Oke, selanjutnya ini susunan organisasi. Nah, nama, program sudi, bidang ilmu, alokasi, tugasnya apa, misalnya suci tugasnya apa, doni tugasnya apa, terus siapa lagi disini. Misalnya si A tugasnya apa, bagian marketing, bla 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 bla, gitu. Nah itu disampaikan disini. Sampai sedetail itu. Soalnya ada surat pernyataan. Nah ini ada juga, proposalnya udah bagus waktu itu kakak lihat, tapi di surat pernyataan, ternyata, nggak ada surat pernyataan. Nah itu pasti didiskualifikasi. disqualifikasi. Walaupun idenya sebagus apapun, tapi tidak mengikuti template, itu akan didiskualifikasi juga oleh si reviewer. Nah, jadi harus apa, harus lengkap ya, itu yang kakak bilang tadi, bahwasannya, kalau udah PKMK, ya sesuai template, dan yang lainnya, harus diikutin. diikutin secara apa, diikutin formatnya memang sedemikian mungkin. Kalau enggak, kita akan di blacklist. Karena yang mengecek itu adalah sistem nantinya. Itu ya. Soalnya, gini, tahapan PKMK ini adik-adik, itu adalah, setelah kalian di universitas lulus, pendanaan, nanti ada seleksi lagi, ikut PIMNAS, ya, PIMNAS, itu kompetisi di tingkat nasional juga, itu, lebih baik lagi. Karena itulah ajang lomba PIMNAS tadi, muaranya PKMKM tadi, adik-adik di tingkat nasional, ajang lombanya. Di situ kalian mempresentasikan, di situ kalian bertemu, mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia, ajang bergensi lah, di lomba di tingkat nasional PKM ini yang paling tertinggi. Nah, jadi di situlah dilihat, dan di sinilah, ketika kalian yang kakak sampaikan tadi, juara satu, juara dua, juara tiga, itu akan mendapatkan bonus dari Pak Rektor. Nah, berupa, kalau juara satu pembebasan, skripsi ya, terakhir info yang kakak dapat, dan, pembebasan itu, kalau nggak salah, ber-output ke jurnal, kalau nggak salah. Dan kalian nggak buat-buat skripsi lagi, gitu. Nah, juga, pembebasan uang kuliah, dan itu, pengisian portfolio hidup kalian, juga, juga tercantum, wah, pernah juara lomba, PIMNAS tingkat nasional, bawa nama jurusan AP, dan itu, keren banget. Dan itu, kalau, di tingkat kemahasiswaan ya, ikunya, itu poinnya juga tinggi, bahwasannya kalian memiliki prestasi di tingkat nasional, apalagi internasional nantinya. Baik, apa, selanjutnya, mungkin itu aja sih, dari kakak ya, seterahir dari tips, lolos PKM kompetisi tadi, dan mungkin, cukup satu orang aja, udah, kakak nggak tahu nih moderator, oke, boleh satu orang aja, mungkin kakak rev, revisi sini, satu orang, untuk, sharing, apa, idenya, mau menyampaikan ide, kedepannya apa, untuk kedepannya, ide, ide usaha yang ingin dijalankan, boleh untuk satu peserta, webinar yang ingin, sharing, disilahkan, ada nggak, selain, selain kakaknya tadi, kakaknya ini tadi, silakan untuk satu orang, yang berani menyampaikan, ide usahanya, untuk kedepan, dipersilahkan, ada yang berani, speak up, baik, silakan kepada peserta, webinar yang ingin, menyampaikan idenya, ada, di sekeliling saya belum ada ide kak gitu, atau ada yang mau menyampaikan, silakan, nggak usah takut salah, jujur saja, untuk berani bicara itu, lebih baik salah, tapi berani ngomong, terus kita, yang lebih parahnya gini, kita tahu satu kebenaran, tapi kita tidak bisa mengungkapkannya, itu lebih besar lagi dosanya, tapi ketika kita mampu, walaupun kita nyampainya, terlalu gugup gitu kan, tapi satu hal yang baik disampaikan, orang masih cemeh, nggak masalah, oh masih gugup-gugup gitu, kakak juga dulu gitu kok, awal-awalnya, masih grogian, tapi untuk nyampaikan, suatu hal yang, bisa sekarang ya kakak, sampaikan di hadapan kalian sekarang, itu melalui proses, dan itu dari awal-awalnya, cuman, berani nggak ya, sampai keringat dingin gitu, nah boleh, siapa nih suci, yang akan nyampein, nggak ada kayaknya, selain Jenny sama Doni, ada lagi nggak, atau masih malu-malu, masih malu-malu, petertanya nih kak, Ayo, ada yang ingin berani, menyampaikan idenya, silahkan, ada nggak, Halo kak, ya halo, siapa, siapa ini namanya, perkenalkan, nama saya Mutia Maharani, dari jurusan administrasi pendidikan, BP21 kak, oke, silahkan, panggilannya siapa Mutia, iya kak, mungkin bukan dari ide ya kak, cuman pengalaman Mutia kak, dari apa, SMA Mutia udah mulai, apa ya, buka bisnis, apa usaha dikit-dikit lah kak, jual hoodie gitu kak, tapi udah berhenti gitu, mungkin minta saran dari kakak mungkin, jadi, hoodie ini yang seperti ini kan, bentar kak kak lupa bentukannya, kayak jaket gitu kak, kayak jaket kak, ah iya iya iya, oke oke, oke, terus itu di custom, atau gimana, bisa di custom juga kak, tapi karena Mutia kan tinggal kan di pesisatan kak, kendalanya itu, dari ongkirnya gitu kak, susah, sulit gitu, untuk kayak menjualnya ke orang lain gitu, malahan, kadang-kadang lebih mahal ongkir pada barangnya gitu, oke, ini dapatnya di mana hoodie-nya, Mutia customnya itu dari Bandung kak, Mutia ambil, oh oke, berarti setelah Mutia dapetin dari Bandung, Mutia dropship dulu ke pesisir, atau gimana, dari Bandung langsung kirim ke tempat, atau gimana, langsung ke tempat kak, ke tempat kak, iya, iya, oke, sip, oke terima kasih Mutia, mungkin lebih ke sharingnya ya, sebentar, iya kak, oke, sebenarnya itu bagus ya, usaha, apa tuh, penyebutannya hoodie, hoodie, atau apa sih, yang benar, hoodie kak, hoodie, nah ya, kakak pun juga hobi pakai itu ya, jaket-jaket langsung seperti itu, itu sebenarnya bagus usahanya, tapi kalau untuk pembaharuan, untuk di, kalau itu kan SMA, ya, apa ya Mutia ya, mungkin harus dipikirkan sekarang, dari produksi pembuatannya, Mutia nanti kalau ingin mengangkatkan suatu usaha, karena kalau itu masih berpikir tentang reseller, kalau untuk suatu event lomba Mutia, Mutia harus berpikir dari produksinya, mentahnya, itu kalian yang mengerjakan, nah, atau kalian memanfaatkan unsur, apa, memanfaatkan unsur reseller tadi, tapi pembaharuannya, hoodie-nya, kakak pun juga belum ada, nemu di lapangan pun mungkin bahannya yang nggak premium ya, tentang tulisan minang, ya, atau gambar jam gadang, atau hoodie-nya, dikombinakan dengan motif, apa, apa, batik silungkang, eh, motif apa, tenunan silungkang, di bagian topinya, di bagian, apa, bagian tangannya, nah, gitu kan, nah, itu bisa nanti Mutia kolaborasikan sama teman-teman di Tatabu sana, mereka yang membuat, Mutia beli, apa, misalnya sudah dapat pendanaan nih Mutia, kalian yang beli bahannya di Bandung, bahan mentahnya, tapi penjahitannya di Universitas Negeri Padang, di, apa, misalnya di Padang gitu, sama anak-anak Tata Busana, kecuali Mutia bisa ngejahit, nggak apa-apa, nah, nanti Mutia bisa kombinasikan sama advertising, sebelum dapat pendanaan, apa namanya, pensablonan, tapi pensablonannya pun juga yang premium, misalnya, dengan bisa yang custom, yang bikin emoticon di tengahnya, atau tulisannya, apa, UNP semakin di depan gitu kan, membuat custom-custom yang unik, nah, itu bisa loh, satu inovasi, dan hoodie pun banyak dipakai orang, sejauh ini, dan harganya pun mahal ya, hoodie ini gitu, kakak terakhir beli di 3 second pun, nampaknya simpel, tapi, salah satu fashion anak muda yang disukai gitu, nah, jadi why not nantinya, Mutia menjadikan satu ini ide bisnis, tapi di ATM amati tidur dan modifikasi tadi, yang dimodifikasi adalah, suatu unsur minangnya, dan custom dari suatu costumernya, atau dari segi marketingnya, dan itu bisa Mutia menjadikan suatu ide, sebenarnya itu suatu, apa ya, suatu usaha kamu yang didahulu, kamu ingin perbarui sekarang, kira-kira yang bisa dijadikan, suatu unsur usaha, tapi yang bisa dibuatkan proposalnya, kalau yang itu kan hanya sebatas reseller dulu ya, Mutia ya, tapi kalau yang dituntut untuk perlombaan sekarang, Mutia harus buat proposal, itu yang dikatakan ya ini tadi, hanya modal tulisan gitu ya, kalian sudah bisa ikut lomba, nah, dan bisa dapat pendanaan, ketika pendanaan itu belasan juta, Mutia sudah bisa buat, bisa beli alat sablon, atau alat bordir, mesin jahit, oke lah, tata busana, tata busana udah ada, bahan-bahan hoodie yang premium, yang bagus, dari Bandung, kalian jahit sendiri di sini, kalian tinggal pilih custom, kalian bisa buat suatu pemasarannya, dari unsur aplikasi ya, atau Whatsapp, yang ngisi langsung, mau custom apa, seperti ini kah, warnanya bisa, warna-warna pastel juga lagi hit sekali sekarang, atau warna-warna yang kalem saja ya, warna donker, terus warna-warna yang aman ya, itu yang cowok-cowok banyak pakai, tapi di kota-kota sekarang, warna-warna pastel gitu, keren ya, orang pakai hoodie ya, suci ya, jadi lucu-lucu gitu, kayak Baimuang kan sering juga pakai hoodie itu, jadi itu harus, apa, atau UNP gitu kan, atau kalian menjadi, itu koordinasi sama Bu Rektor ya, menjadi salah satu oleh-oleh, atau, apa, kalian titip ke kooperasi, hoodie-nya tulisan Universitas Negeri Padang, why not, itu bisa, kalian kombinasikan dengan batik Sumatera Barat, atau tenunan silungkang, why not gitu, nah jadi, bisa itu diangkatkan, tinggal inovasi sentuhannya tadi, apa yang membedakan, itu bisa kok, teman-teman kakak di, kemarin, anak IPB juga ada yang angkat hoodie ini, tapi bukan hoodie ya, spesifiknya, mohon maaf, jaket, jaket yang kakak pakai sekarang, itu jaket, yang resletingan, tapi itu custom juga, ya, hanya model konveksi-konveksian awal-awal, dia apa, antara konveksi satu, konveksi dua, dia kenal baik, ya, terus, yaudah custom gitu aja, gitu, dia beli jaket di pasar, akhirnya jadi ide usaha, dan dia sama, waktu itu sama kakak di, IPB Bogor, itu, kayak jaket custom gitu, dan dia pun juga, ngangkat tentang, kalau yang kaosnya, pengembangan usahanya, kaos-kaos, tentang apa, kaos-kaos ya, kayak tangkele, itu juga sih, menjadi satu UMKM daerah, dan dia udah digaid sama, apa, di SPAR, saat itu di, apa, kalau nggak tahu daerahnya, dimana lupa, lupa kakak Jawa juga, tapi ketemu dia saat itu di, IPB Bogor, di Institut Pertanian Bogor, oke, mungkin itu aja sih, Mutia, good luck, idenya bagus, tapi harus ada pengembangan yang, baik lagi, sentuhan yang terbarukan ya, oke, mungkin itu aja suci, baik kak, terima kasih kak, ya, sama-sama Mutia, baik, terima kasih banyak, kepada kak Amin, yang telah menyampaikan materinya, selanjutnya langsung saja, kita masuk ke sesi tanya jawab, silahkan kepada peserta, yang ingin bertanya, dipersilahkan, dan jangan lupa, untuk mengisi, daftar hadirnya, yang sudah di share oleh, Panitia, di kolom chat, silahkan kepada peserta, yang ingin bertanya, izin bertanya kak, boleh silahkan Yeni, baik kak, panggil Mia aja, kebaliknya nama kakak, dibalikin gitu ya, semoga bisa juga, kayak kakak gitu ya kan, Amin, harus lebih, jadi gini kak, kan dengan kakak, katakan tadi, seandainya kita udah punya pegangan, satu proposal nih, kita bisa ngajuin kemana aja, sedangkan, di dalam, mau ikuti perlombaan itu, ada di sana, biasanya dicantumkan, untuk proposal, harus yang terbaru, dan tidak boleh, yang sudah dilombakan, itu gimana kak, terus, untuk NPWP sendiri, itu, ada biaya gak kak, buat ngurusnya, terus, pajaknya per bulannya, itu gimana, boleh di share juga kak, terima kasih kak, baik, baik Mia, terima kasih, ini kakak tampung dulu, pertanyaannya, Suci, ada lagi yang ingin bertanya, kira-kira, baik, apa, apa masih ada lagi yang ingin bertanya, atau boleh langsung dijawab aja kak, sambil menunggu pertanyaan yang lain, oke, baik, kakak langsung jawab, ada dua pertanyaan, sebentar, baik, kakak langsung menjawab, dua pertanyaan dari Mia, itu bagus sekali, kak, pertama, kan kalau ikut lomba itu, ada persyaratan, bahwasannya, ide bisnis ini, tidak boleh dilombakan, sebelumnya, ya, atau setelahnya, ada itu persyaratannya kadang ya, termasuk di UKMKK juga, seperti itu, gak masalah, kalian tinggal modifikasi, aja, apa yang ingin kalian modifikasi, dari judul tersebut, tapi isinya sama, sebenarnya gak masalah, penyampaiannya saja, itu nantinya, pada saat presentasi, terus, di judul, diperbaharui, tapi gak semua, event lomba kok, itu yang telah, apa isinya itu, ini ide, telah dilombakan sebelumnya, nah itu biasanya, lebih ke banyak, lebih banyak ke riset, atau temuan, kalau untuk usaha sendiri, mungkin Mia, boleh modifikasi, nanti di bagian judulnya, terus, atau di bagian pemasarannya, atau kebutuhan, apa, pemaksimalan sumber daya manusianya, nah itu boleh nanti, di modifikasi aja Mia, kakak rasa, kamu gak harus, punya ide banyak-banyak, demi dapetin semua tersebut, asalkan punya satu ide usaha tadi, tapi kamu pede mempresentasikannya, itu alangkah, kayaknya powernya lebih besar Mia, jadi gak masalah ya Mia ya, tinggal modifikasi aja judulnya, dan, atau bentukan produknya nanti, misalnya, kebab tadi, nah kebab tadi, mungkin yang, Mia, apa? itu bikin burger, burger, tapi patinya itu dari jamur tiram, oke, nah itu kan, good idea banget ya, lebih banyak gizinya, dan jenis jamurnya, mungkin divariasikan aja gitu, nah atau, si burgernya tadi, dalam bentukannya yang, Mia apa, Mia bedakan, menurut kakak sih gak masalah Mia, kalau yang Mia tuh, lebih menonjol ke burger, yang rotinya hitam kak, kayak black burger kak, jadi orang penasaran gak sih gitu kan, ih kok rotinya hitam gitu ya kan kak, bener, nah atau gini Mia, di lomba di tingkat nasionalnya, si roti burger yang warna hitam tadi, yang memiliki kandung, apa bukan kandungan ya, miliki bahan campuran jamurnya, nah yang lomba yang berikutnya, si petinya tadi itu, yang jamur, kalau yang apa, kalau yang rotinya, roti yang biasa aja, gak masalah, kan itu tergantung timnya Mia aja, mau memodifikasi yang bagian mana, kan gak salah sebenarnya, oke, ditinggal ya NPWP lagi ya kak, ya NPWP dagang sama pribadi ini beda ya, nah yang untuk NPWP dagang ini sendiri pun, sebenarnya udah bisa online ya sekarang Mia ya, kalau untuk sendiri, mungkin nanti Mia boleh chat kakak, kakak juga sekalian buka apa, buka website-nya pajakku, dalam langkah membuat NPWP, nanti kakak takut lupa ini langkah-langkahnya yang kakak sebutin nantinya, atau NPWP usaha dagang secara online, itu nanti boleh buka website EREK, DJP online ya, itu melalui link HTTP, nanti kakak kopikan di sini, di kolom chat, nanti masuk ke website tersebut, login dengan email, banyak email usaha ya, usaha Mia yang punya, terus ada kode capcah di situ ya, kode keamanan, klik daftar, terus langkah pertamanya, registrasi dulu ya, ada aktifasi, ada pengisian formulir, baik dari identitas usaha, maupun sampai ke ini, sampai ke personal yang pemilik usaha, lanjut pengiriman formulir, di sini nanti pengirimannya, formulir itu dapat dikirimkan via pos ke kantor pajak setempat, minima 14 hari setelah pendaftaran, nanti kartu nomor pokok wajib pajak NPWP, yang sudah dicetak akan dikirimkan via pos dalam 3 sampai 14 hari, mungkin kakak kirim linknya nanti di kolom chat ya, jadi jangan berpikir NPWP itu susah, siup itu susah, harus di tempat pajaknya gitu ya kak, nah kalau yang padang, ini yang kakak yang apa, waktu itu NPWP karya muda kan yang ngerjain si, apa si Miftah ya, adik junior kakak, nanti boleh kita discuss lebih ini, kalau yang di Jakarta, ini udah online, udah bisa, kalau nggak salah kemarin itu sempat juga sih, kami ke kantor pajak, ke apa, kantor pajak juga, menanyakan prosedural, karena nggak tahu yang online pada saat itu mengisi formulir aja, nah jadi nanti boleh nanti discuss lebih lanjut aja, untuk ini nih ya, untuk yang NPWP yang dipadang nantinya, tapi yang link ini, langkah-langkahnya kakak share ke kolom chat ya, oke, mungkin itu aja, jangan berpikir NPWP, siup ini segala macam, susah nggak, kita tinggal ini aja nanti saling sharing, terus jangan lupa search aja di googling aja, atau nanti beberapa, apa, waktu sharing sama kakak, kak gini gimana kak, pastilah, kalau untuk lomba di tingkat nasional itu NPWP ada nggak, siup ada nggak gitu kan, sebenarnya nggak ribet, cuma waktu untuk menerimakan suatu legis itu, terus apakah usaha kita sudah, sudah apa namanya, sudah, sudah oke, maksudnya itu udah qualified, atau memasuki kriterianya, itu yang akan dinilai sama mereka, jadi nggak usah takut, oh buat ini, buat itu, sekarang sudah dipermudah ya, ya Mia ya, nggak sesusah dulu kok, oke, mungkin itu aja informasi dari kakak, terima kasih banyak ya kak, sama-sama Mia, baik, baik, peserta, boleh langsung bertanya kepada kak Ami, dipersilahkan, sepertinya pesertanya banyak yang malu-malu nih kak, iya, masih banyak yang malu-malu, kalau nanti kalau ketemu di jalan, di rektorat, di auditorium, siapa aja kakak, kak peserta AP yang kemarin gitu kan, kak butuh mentor, nggak masalah, nanti kabarin aja kakak, tapi, lebih spesifiknya kakak ngasihku, ngechatnya malam aja, ya, biar ter-read, whatsappnya, dibalas, karena kalau siang kadang ada beberapa kegiatan yang nggak terbalaskan whatsappnya, oke, mungkin itu suci, ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh, baik kak, tadi ada di dalam moto wira usaha, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli kak, jadi, gimana nih kak, cara membangkitkan semangat untuk berwira usaha, mungkin ada kebanyakan orang yang ingin mempunyai usaha, tapi kayak kurang semangat gitu kak, mulainya, gimana cara tipsnya kak? oke, terima kasih atas pertanyaannya, nah, mungkin sebelum kakak mau jawab, si Mia mau bantuin kakaknya ombak, gimana sih balikin moodnya gitu kan, jangan kan mood untuk berwira usaha, mood ngerjain tugas aja kalian kadang malas gitu kan, apalagi dari sekarang, banyak yang kosong tugasnya, nah, kalau Mia versi Mia gimana Mia? kalau dari Mia sendiri ya kak, untuk motivasi usaha sendiri itu kayaknya jatuhnya lebih, awalnya mungkin buat mulai ini Mia lebih banyak memikirkan resikonya, oh nanti siapa ya yang beli, suka gak ya orang-orang, pasti kita lebih banyak memikirkan resiko dibandingkan melakukan si, melakukan kimbakan gitu ya, mulainya ya, kita lebih banyak memikirkan resiko, eh nanti kalau buka di sini gak laku, apalagi online, ada gak ya yang mau beli, kita terlalu banyak memikirkan resikonya, lebih baik kita melakukan dulu, melakukan usaha, terus nanti kita berdoa, karena resiko itu gak bakalan ketukar juga gitu ya kan kak, terus juga kalau misalnya udah down, ih udah mulai sepi nih, nah itu tadi seperti yang dibilang sama kak Ami, kita harus ngelakuin pembaruan, pembaruan apalagi, misalnya endorse ke selebgram, terus kita kayak lebih aktif lagi kayak, nengok, kadang endorsement-endorsement dari influencer itu, mereka untuk makanan kadang mau nerima gratis gitu kan, jadi kayak kita lebih aktif di daerah, kalau misalnya Mia domicilinya pekan baru, nah itu alhamdulillah influencernya, itu ada yang kayak bulan puasa, itu nerima endorse-nya tuh gak perlu bayar, cukup kirim makanan, nah itu kan kita kayak lebih merasa semangat, motivasi lagi gitu, setidaknya kita sudah melakukan usaha, orang-orang udah kenal produk kita, walaupun mereka gak beli, setidaknya mereka udah tahu gitu kan, wah ada Mia berjamur gitu ya kan kak, terus nanti kalau misalnya udah down, atau emang bener-bener udah, aduh gimana ya udah jatuh gitu, semangat lagi, ingat lagi tujuan awal kita apa, untuk ngebuka usaha, motivasinya, dilihat lagi, gimana sih cara pengusaha yang udah jatuh, jatuh bangun, jatuh bangun, karena kan kita tuh gak mungkin hanya usahanya tuh sekali langsung maju gitu ya kan, nah kita tengok seperti si pemilik MS Glow, itu udah banyak loh, dia tuh jatuh bangun, dia tuh sebelum memulai usaha tuh, lebih banyak, 100 kali dia mencoba, lebih dari 100 kali loh, dia gagal gitu, nah itu gak memutuskan semangat dia, yang dari dia dulu tuh cuman ditinggal di kontrakan, sekarang lihat, dia udah punya produsen MS Glow besar loh, itu produksinya, itu bukan cuman satu tempat, itu ada dua tempat di Surabaya, dan di Jakarta, dan kantor-kantornya banyak, dan MS Glow sendiri itu udah terkenal sampai Korea, bayangin, orang Indonesia punya produk sampai dikenal Korea, padahal Korea itu sendiri, pemilik kosmetik yang paling bagus, terkenal dengan operasi plastiknya, nah red jelly-nya sendiri itu, terkenal loh di Korea, itu apa gak, wow gitu ya kan, nah kita itu, kalau udah down, kita jatuh, ya motivasi itu, kita lihat pengusaha-pengusaha yang udah sukses gitu, padahal gak cuman sekali dua kali, kalau dari Mia sendiri, jujur, banyak sih kak, penghalang kemarin, seperti, kayak, dari si pembelinya sendiri, bilang, ini kok, kayak gini ya jamurnya, mungkin mereka gak pernah beli jamur gitu ya, kan, ambil positif thinkingnya gitu, mungkin, mereka juga, gak tau, rotinya tuh, emang warna hitam, jadi kayak shock gitu, kok rotinya hitam gitu, kok ada yang rotinya hijau, nah itu kita kayak lebih, men-sharingkan lagi, melalui promosi lewat Instagram, kalau kita beritahu ini ada roti yang seperti ini, ada varian seperti ini gitu, jadi kayak lebih banyak, memberikan edukasi sama pembelinya juga, jadi pembelinya gak shock gitu, kayak kita harus memutar lagi pembaruan, memutar ide gitu, kayak gimana, supaya ini jualan kita, atau usaha kita ini berjalan dengan lancar, intinya kita harus mikir di dalam kepala itu, yang dari Mia ambil dari seminar kemarin kak, kita harus mikir, maju, 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 jangan kita mikirin pola mindset kita, nanti gagal, jangan, jangan pernah berpikir buat gagal gitu, jadi kayak harus maju-maju-maju gitu, dan juga yang dibilang sama Kak Ami tadi, super orang tua, memang doa orang tua itu luar biasa, jujur Mia sharing disini sedikit ya kak, tentang seminar kemarin, seminar kemarin, Alhamdulillah, itu kan Mia udah ngajar juga, Mia izin, itu Mia mikir, gaji, kan Alhamdulillah dapat, ini kan kak, dapat uang saku, uang saku, jadi, waktu Mia mau berangkat itu, itu memang benar-benar orang tua ngasih duit, Mia bilang gini, enggak, enggak apa-apa, Mia Alhamdulillah ada uang pegangan, nah, uang pegangan itu, jujur, itu cuma 300 ribu, dan ongkos pekan baru Padang aja udah 150, tinggal 150 dong, uang makan Mia buat, selama 5 hari ke depan, buat pelatihan seminar, nah, itu Mia buka open PO kak, di Padang, Alhamdulillah, itu luar biasa perhatian, dari teman-teman semua, dosen, terus Mia share ke dosen, makanan Mia itu, terus Mia sempat, nelfon orang tua, doain ya, semoga, di pelatihan ini, Mia dapat, peluang lagi, dapat, rezeki lebih, kayak gitu, terus sebelum, apa itu kan, masak, pagi, jam 4 udah masak, terus sholat, sholat, pokoknya sholat duha, jangan pernah ditinggalin, duha pokoknya, terus sholat, terus minta pergi, nah, pas di pemateri Pak Arifin, itu, memberikan tentang orang tua, Pak Arifin bilang gini, siapa yang berani, mulai hari ini, bilang ke orang tua, ma, saya minta uang 1 juta, dan akhir, dan besok saya gak akan pernah minta lagi, sama mama uang, kata Bapak Arifin, siapa yang berani, Alhamdulillah, hanya saya sendiri yang berani, yang lain, peserta yang lain itu, tidak ada yang berani, terus Pak Arifin bilang, saya kasih kamu, uang transport 500 ribu, Alhamdulillah, di situ saya kayak, merasakan keajaiban, doa dari orang tua itu, maknanya luar biasa, terus Pak Arifin bilang, kalian tau gak, doa kalian, apabila doa kalian itu, dan doa orang tua kalian, berselaras di langit, itu seperti, kembang api yang memancar, kayak gitu, itu tuh langsung terkabulkan loh, kata Bapak, kayak yang disitu, saya nangis, luar biasa, ada itu di Youtube, kewirausahaan, itu, terima kasih kali, sama Pak Arifin, karena emang, sedikit pun saya gak, pakai uang orang tua, itu pakai uang yang, saya jualan, selama saya di Padang, saya, kayak, emang benar-benar, udah, saya gak mau, nge-repotin orang tua lagi, ini kan, urusan, saya udah punya usaha, saya juga udah punya, kegiatan, gimana caranya, saya juga udah berumur 20 tahun, saya juga harus punya tanggung jawab, sama diri saya sendiri, gak harus sama orang tua lagi, karena, kedepannya lagi, kehidupan itu tergantung saya sendiri, dan gimana saya, memanage resiko yang ada, konflik yang ada, gitu, gimana saya memutar otak lagi, gitu, kalau misalnya, banyak sih sebenarnya, Kak Ajaiban, dan, kayak, yang dibilang Kak Ami tadi, luar biasa, emang harus dipikirkan itu, kita harus bisa, 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 semangat, semangat, harus berpikir positif, dan mindsetnya tuh, memang harus dirubah, gitu, Kak, mungkin itu dari Mia, ya, kembalikan Kak Ami. Baik, terima kasih Mia, nah, itu ya, Suci, sebenarnya, kalian tuh masih bisa up, untuk kembali ya, ketika kalian down, dari semangatnya, ingat lagi, kuliah, untuk apa, terus, di salah-salah kuliah, kalian bisa mengembangkan prestasi-prestasi tersebut, dan, jangan lupa, tulis dreams-dreams yang hebat, biasanya, mau nulisnya di kamar, ya, ada papan, dulu kakak, yang di S1 pun juga dulu, memiliki, apa, dreams, di, apa, di dinding itu, karton ditaruhin, targetan-targetan, terus capaian-capain dalam, minggu ini, bulan, bahkan tahun, kalau untuk perhari, itu cukup di, alarm, sama, di kalender saja, sebagai pengingat kak, apa sih, schedule hari ini, terus, apalagi motivasi, ketika kalian, semangatnya turun, temuin lagi mentornya, atau teman terdekat, untuk sharing, nah, itu, membalikan sih, kalau enggak lagi, yang lebih utama itu, sholat ya, untuk, itu setan-setan tuh, yang apa, bahwasannya, ayo, gitu kan, tidur, gitu kan, ayo, hangout di cafe aja, gitu kan, ayo, ini kemana, gitu kan, outfitnya harus yang bagus, padahal luang, enggak seberapa, gitu kan, nah, jadi, kita berpikir bahwasannya, oh, saya harus semangat, gitu kan, ada orang tua saya, terus, banyak hal-hal yang harus, kalian capai lagi, untuk ke depannya, karena enggak hanya sebatas itu aja kan, kita hanya sebatas ini aja, stop, gitu, saya sebatas ini aja lah, gitu, enggak mau semangat-semangat lagi, karena panjang sekali, masih panjang perjalanan hidup kalian, lagi ke depannya, nah, itu ya. baik kak, silahkan kepada peserta, yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan, audionya, baik, boleh, yang ingin bertanya, oh ya, banyak quotes yang sekarang, beredar bahwasannya, jangan bandingkan diri kamu, mungkin Allah kasih kamu, segini, 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 gitu kan, disatu jangan membandingkan diri kita, atau, kebahagiaan kita, atau tolak ukur kebahagiaan kita, memang iya, kebahagiaan versi kita, masing-masing berbeda, tapi memang perlu dipertimbangkan, ya, orang itu kok bisa sukses ya, berarti prosesnya maksimal, kemampuan dan kemauan dia maksimal, kenapa dia bisa, aku nggak bisa, gitu, nah, itu ada hal yang harus dievaluasi kembali pada diri kita, tapi ketika kita masih bisa, apa, memang udah merasa capek, merasa lelah, jeda, jangan nyerah, oh, berarti saya butuh istirahat, up lagi, kan kalian banyak tuh, banyak tuh quotes-quotes yang beredar sekarang kan, jangan terlalu membandingkan diri kita, sama orang lain, yang dibandingkan yang positif ya, jangan, yang famous-famous, yang hal-hal anekdot negatif, nah, jadi boleh, apa, maksudnya tuh, kita lihat, oh, mereka bisa ya, oh, si dia bisa ya, apa tipsnya ya, ayo berteman, atau nanyain lagi, apa sih yang ingin digali dari beliau gitu, nah itu bisa menjadi suatu hal acuan dari adik-adik, bahwasannya, usahanya diperbanyak lagi, gitu ya, doanya diperbanyak lagi, kalau capek istirahat, jangan dipaksain gitu, tapi istirahatnya jangan lama-lama, nanti kita ketinggalan gitu, kan menjadi followers aja, yang selalu memuja orang, ah dia keren, padahal kalian lebih keren loh, dari orang-orang yang kalian kira itu, kalian memiliki potensi yang sama, oke, mungkin itu aja Uci, ya kak, kalau capek boleh istirahat dulu ya kak, tapi jangan berhenti, iya, benar, 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 silahkan kepada peserta yang ingin bertanya, sepertinya enggak ada yang mau nanya lagi nih kak, boleh langsung aja kak, diberikan closing statementnya kak, baik, closing statement dari kakak, ini ya, bahwasannya, sebentar, bahwasannya yang nama inovasi, pasti akan terlihat gila ya, nekat dan aneh di awalnya, jangan sampai ide berlian Anda luntur hanya karena tanggapan orang, nah ini kata Steve Jobs ya, bahwasannya inovasi adalah pembeda, antara seorang pemimpin dan pengikut, ya sebagai pembisnis adalah pemimpinnya, tak perlu takut apa tanggapan orang lain, nah mungkin itu closing statement dari kakak, terima kasih moderator, terima kasih adik-adik AP, sukses selalu, kalau ketemu di jalan, jangan lupa tegur ya, kami peserta webinar AP kemarin, kita nambah, apa namanya, nambah relasi lagi gitu kan, mana tahu bisa saling kolaborasi nanti untuk ke depannya, terima kasih Suci. Baik kak, terima kasih kak, selanjutnya ada pemberian piagam, yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana, kepada ketua pelaksana, dipersilahkan. Baik, di sini cara, baik, terima kasih kepada kak Kami, yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua, ilmunya sangat bermanfaat sekali, untuk ke depannya, kalau membuka usaha bagi kami, dan kami ada kenangan-kenangan buat kak Kami, itu berpastifikat kak Kami, kami berikan kepada kak Kami, terima kasih banyak kak Kami, untuk waktunya hari ini, mungkin, justru saja sampai, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini sudah terlaksana, terima kasih banyak kepada kak Kami, yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. dan terima kasih kepada di sini sampai jumpa. selamat menikmati